Ini juga merupakan salah satu lepasnya tanggung jawab dari pemerintah Nah tapi aku punya ada konsep-an juga yang sepakat sama abang ini kan Pendidikan gratis gitu Bagaimana cara mewujudkan pendidikan gratis Mungkin itu yang bisa kita diskusikan yang lebih seru kayaknya kan Aku punya konsep-an ya Ada pernah aku baca untuk ya merubah Membuat pendidikan ini menjadi gratis Yang pertama di UB itu adalah struktur ekonominya Nah permasalahannya ekonomi yang kita sekarang kan adalah ekonomi kapitalis gitu Global Yang pasti ketika kita menganut ekonomi yang kapitalis Nah ini akan berdampak terhadap pendidikan Makanya ketika saya berkuliah ke UNIMED Kawan-kawan berkuliah ke USU atau kemanapun Di dalam muka tadi kita akan ditagi uang kuliah yang berdasarkan pendapatan Nah dicampradukan antara ekonomi dengan pendidikan Kenapa tidak dipisah gitu Nah negara punya hak gitu untuk melakukan pajak yang tinggi terhadap Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi Nah ini mungkin akan membantu gitu dari segi Anggaran dana yang bisa diberikan kepada pendidik Kependidikan Menteri Pendidikan kan Nah ini akan membuat Bisa mewujudkan Pendidikan gratis di Indonesia Tapi emang Dia punya pola yang ribet lah Aku susah untuk menjelaskannya Gak tau kalau mungkin Bang Jadi aku punya pola konsep yang keren kan Untuk mengubah itu Terus Dalam Berdagang di dalam kampus Ya Aku tidak menyalahkan gitu kan Perdagangan itu akan selalu ada dan itu bagus Ya ketika dosen membuat buku Terus dia menjual kepada Mahasiswanya Apakah itu salah? Ketika mahasiswa yang tidak Seperti yang dibilang Bang Damanik tadi ya Banyaknya mahasiswa Abang ini telah memaparkan 23 referensi Tapi tidak ada satupun mahasiswa yang Membeli keinginan sendiri gitu Nah ini emang salah Makanya aku Aku tidak memandang dari sudut pandangku saja kan Ya dosen pasti punya pandangan kayak gitu Karena aku sebagai di sejarah ya Banyak mahasiswa itu yang Lebih memilih untuk nongkrong Kemal Beli baju gitu Daripada untuk membeli buku Makanya aku tidak Menyalahkan Oknum-oknum yang Menjual buku Ya mungkin aku agak menegaskan di Pemaksaannya Apakah dengan memaksa mahasiswa Membeli buku yang dijual oleh dosen Maka mahasiswa akan membaca buku itu Dijawabkan Ya itu bukan solusi berarti gitu Ya terima kasih buat Bang Damani gitu ya Dia tidak menjual buku kan Dia masih mungkin paham dengan kondisi Mahasiswa Ada yang memiliki Uang Ada yang Tidak gitu Karena kesenjangan sosial di Negara kita ini ya Sangat tinggi Tentang yang pendidikan mahal Mungkin sudah disampaikan Abang ini kan Ya abang ini pun sendiri tadi mengatakan ya Tidak sepakat gitu Untuk kualitas yang Pendidikan yang tinggi Membutuhkan Biaya yang mahal Ya tapi emang di negara Untuk tahap Kalau menggunakan Pala ekonomi yang sekarang Ya semua memang membutuhkan uang Ya berarti Yang untuk diubah ini adalah sistemnya gitu Sistem ekonominya Ketika ekonomi Diubah Nah aku percaya Ini akan merambas kemanapun Ekonomi diubah Politik pun bisa akan berubah Pendidikan akan berubah Nah ini akan menjadi Mensejahterakan rakyat Aku hanya bisa Beri tanggapan yang seperti itu ya Terima kasih Pak Gunnar Sumber Tadi sebenarnya Dari Bang Damani tadi kan Mengatakan bahwasannya Ya sumbernya itu ya Apa namanya ya Kemauan dari para Elit-elit politik yang sedang Memerintah lagi tuh Kemauan mereka kenapa sih Apa namanya Anggaran untuk pendidikan itu Tidak menjadi Prioritas maupun super prioritas gitu kan Sementara sudah kita ketahui Ya memang gak bisa kita pungkiri bahwasannya Sumber ekonomi Sumber ekonomi itu sangat menopang Terjalannya Pendidikan dengan baik gitu Nah tapi persoalannya Anggaran yang di Diberikan kepada Pendidikan kita Belum menjadi super prioritas hari ini gitu Nah artinya Kalau kita lihat bahwa Memang Apa namanya Ada satu Pertanyaan gitu dari saya kan ya Apakah kita Kepada Kedunur Sumber Apakah kita Diam-diam saja Melihat Situasi Dimana ketika Para elit Misalnya Elit yang berkuasa sekarang Membiarkan Anggaran gitu Atau kebijakan-kebijakan Dimana pendidikan Tidak menjadi Super prioritas Karena tadi Dari beberapa diskusi Ya Bahwa pendidikan gratis itu Ya masih Rasional gitu Masih rasional gitu kan Ya apakah kita Berdiam diri saja Atau Bagaimana gitu kan Atau itu menjadi Tugas kita juga Untuk Menyuarakan hal itu Kepada Pemerintah hari ini gitu Bisa dijawab Bang Iya Seperti yang saya Sampaikan tadi Saya masih yakin Dan percaya Bahwa hanya pendidikan lah Yang akan bisa Mempertahankan bangsa ini Hanya melalui pendidikan lah Bahwa bangsa Indonesia ini Akan bisa eksis Dimana Bangsa-bangsa yang lain Bahwa dengan pendidikan lah Bahwa kita bisa memiliki Daya saing yang 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 baik Terhadap bangsa yang lain Nah artinya Bahwa pemerintah Ketika mereka sadar terhadap Pentingnya pendidikan Dalam eksistensi Sebuah bangsa Maka pemerintah itu harus Memiliki apresiasi Atensi yang tinggi Dan juga dalam skala kebijakan Katakanlah seperti itu Kebijakan yang Yang menopang pendidikan Menjadi super prioritas Super prioritas Nah Maka Ya Bagaimana kita harus Apa namanya Bergantung Ataupun untuk Mengubah Pendidikan yang katakan tadi itu Berada di Peringkat 10 Sesuai dengan data yang Disebutkan Menjadi prioritas Di Big five Katakanlah seperti itu Ya Di lima Lima tertinggi Ataupun mungkin Ada di Tiga tertinggi Apakah misalnya Ketika Dana di Hankam itu Yang berapa Tadi disebutkan Seratus Sekitar 120 Triliun Lebih Itu misalkan Difokuskan Untuk pendidikan Bisa Mewujudkan pendidikan Gratis Di Indonesia Ya Coba dikalkulasi Apakah ini Sanggup Kita Menempatkan Misalkan Hankam itu Di peringkat 5 Di struktur APBN Dan Menggesernya Kependidikan Sebagai Super prioritas Mengingat Pentingnya Tadi pendidikan Itu bagi Bangsa Indonesia Ya Mari kita Suarakan Nah Kalau itu Memang menjadi Skala kebutuhan Bagi kita Hari ini Terutama Dengan Mengingat Tingginya Angkap Butuh Sekolah Ataupun Sekolah Itu hanya Sampai Level di SMP Yang terbanyak Dan terbesar Lulusan Di Indonesia Bahkan Sampai Harus Hampir 40% Penduduk Di Indonesia Itu Rata-rata Menyesikkan Pendidikan Itu setara Dengan SMP Ya Mari kita Hitung-hitung Dan mari Kita suarakan Mekanisme-nya Seperti apa Ya Lihat Senator-senator Yang bakal Kita pilih Apakah Mereka Memiliki Suara Memiliki Atensi Perhatian Terhadap Pendidikan Ya Kalau Enggak Enggak Bisa Dipilih Kan Begitu Ya Karena Saluran Aspirasi Kita Itu Hanya Hanya Ada Dua Melalui Sarana Saluran Politik Yaitu Partisipasi Politik Kita Menggantungkan Harapan Yang terbesar Melalui Senat-senat Yang bakal Kita pilih Yang kedua Lakukan Chaos Kan begitu Unjuk rasa Besar-besaran Berjilid-jilid Sampai Pendidikan itu Menjadi Super prioritas Itu Kalau pilihan Kedua Bisa kita Pilih Kita Kita Jadikan Opsi Artinya Apa Kita melabrak Juga dengan Sistem Ketatanegaraan Kita yang Demokratis Kan inilah Carut-marut Kita yang Harus Hadapi Nah Saya hari ini Misalnya Saya banyak Berdiskusi Dengan Teman-teman Di Sesama Katakanlah Pengajar Misalnya Karena Banyak Yang tidak Banyak Ada Ada Suara-suara Sumbang Terhadap Pak Nadin Misalnya Yang jadi Menteri Pendidikan Hari ini Ini Masa Bermodalkan Level Dari Harpat Ditunjuk Jadi Menteri Menteri Pendidikan Pula Itu Enggak Pernah Sekolah Di Indonesia Sekolah Di Luar Begitulah Suara-suara Sumbang Yang saya Dengar Saya Bilang Kepada Mereka Berilah Kesempatan Kepada Pak Nadin Bukan Gara-gara Saya Di Pendidikan Dan Bukan Gara-gara Saya PNS Makanya Saya Sampaikan Seperti Itu Coba Kita Cek Semenjak Republik Ini Berdiri Bergelar PHD PSD Pernah Jadi Menteri Itu Lulusan Dari Mana Bergelar Doktor Ing Pernah Jadi Menteri Pendidikan Itu Lulusan Dari Mana Lulusan DIE Pernah Jadi Menteri Pendidikan Itu Lulusan Dari Mana Semuanya Bergelar Profesor Apakah Pendidikan Kita Semakin Baik Sampai Hari Ini Nah Hari Ini Pak Nadin Punya Kebijakan Bagaimana Itu Agar Kewidasaan Inovasi Dan Kreativitas Itu Ditingkatkan Di Pendidikan Tinggi Kan Ini Yang Mau Dibentuk Sehingga Lulusan Lulusan Dari Perguruan Tinggi Itu Tidak Hanya Menggantungkan Harapan Seolah Tanpa Jadi Aparatur Si Pernihara Kolab Selah Dunia Ini Maka Ketika Tamat Mereka Dari Sekolah Mau jadi Guru PNS Dokter PNS Kan Itu Yang Hari Terbentuk Dalam Kepala Kita Seolah Tanpa Menjadi ASN Gelaplah Dunia Ini Kan Ini Yang Ingin Dibentuk Hari Ini Maka Saya Bilang Kepada Teman Teman Ya Monggo Berikan Kesempatan Kepada Pak Nadin Ini Karena Ini Berbeda Daripada Menteri-Menteri Pendidikan Sebelumnya Ingin Meletakkan Basis Pendidikan Di Kewir Usahaan Yang Notabene Itu Memiliki Langkah-langkah Inovatif Kolaboratif Dan Kreatif Kita Berikan Kesempatan Dulu Saya Berharap Kepada Pak Nadin Ini Mudah-mudahan Dalam Satu Tahun Ini Dia Bisa Meletakkan Basis Pendidikan Yang Seperti Yang Dimimpikan Yang Dia Belajar Di Harpat Itu Dia Internasional Inilah Yang Diterapkan Bahwa Pendidikan Itu Harus Memerdekakan Orang-orang Yang Di Dalamnya Beliau Memang Sama John Power Sama Lain Misalnya Ini Pendidikan Sejarah Maka Katakanlah 52 Per 3 Persen Daripada Mata Kuliah Itu Harus Berintikan Kepada Pendidikan Sejarah Yang Mereka Menjadi Mahasiswanya Tapi Sisanya Seperempat Yang Lain Itu Harus Memacu Bakat Mereka Mungkin Saja Dia Misalkan Adinda Ini Misalnya Dia Pendidikan Sejarah Tapi Tidak Pengen Jadi Guru Tapi Harus Menjadi Guide Situs Sejarah Maka Pendidikan Itu